Halo, selamat datang kembali di channel sejadah biru bersama langit biru kali ini gue pengen bikin reaksi video Vicky di Eropa yang ke 6 seperti biasa, kalau video reaksi kalian harus nonton dulu video fullnya di channel Vicky Naki baru balik lagi ke channel gue supaya kalian ngerti kalau di reaksi gue cuma sedikit-sedikit yang gue potong-potong yang pengen gue reaksi ya teman-teman jadi ya pergi dulu ke channel Vicky baru balik lagi ke reaksi gue jadi langsung aja kita reaksi pertemuan Vicky Naki dan Ruyak part 2 ya dan di part sebelumnya, part kemarin waktu pertama kali awal ketemu gue mencium bau-bau agak kegrogian ya dari Vicky kalau dari Ruyak itu kelihatannya awalnya aja ketemu dia groginya kecuek, lebih kecuek gitu ya seolah-olah main HP atau apa itu yang dilakukan Ruyak ketika dia grogi kalau Vicky juga sama gitu ya jadi ini wajar banget ya karena mereka kan belum ketemu sama sekali ya jadi baru ketemu dan itu grogi itu pun dilakukan sama Tukba sama ya Tukba menurut gue Vicky juga waktu awal ketemu Tukba grogi juga ya itu ciri-ciri orang introvert menurut gue ya teman-teman karena orang introvert itu di awalnya aja sebenarnya mereka untuk ngeklikin ke orang itu agak susah ya agak susah tergantung orangnya antara lawan-lawan bicara kita biasanya ketika orang mau lawan bicara kita mau memahami kalau kita itu orang introvert dan memulai pembicaraan itu biasanya ngeklik biasanya ngeklik ya tapi kalau sama-sama introvert dan gak mau memahami membuka pembicaraan yang baru itu biasanya agak kaku agak lama agak lama ngekliknya gitu ya tapi setelah itu gue yakin karena pengenalan dulu ya mengenalan mengenai karakter orang ini bagaimana nih kayak bicaranya terus gak arah pembicaranya gimana nah itu baru kedua aja pasti bakal apa ya mencair lah gitu ya jadi langsung aja kita lihat pertemuan kedua antara Ruyah dan Bikin itu yang aku suka tentang muslim muslim ya karena muslim muslim turki saudi arabia indonesia mereka gak punya di sini kalau kita lihat di sana ada di sana yang aku lihat oke apa yang aku bilang di Amsterdam ini ini ngelanjutin pembicaraan kemarin tentang toilet ya bahwa di toilet-toilet Eropa itu gak ada yang pakai air ya hanya beberapa negara aja mungkin ya terutama yang di Inggris ini gak ada semuanya pakai toilet paper dan Vicky bilang itu kenapa makanya dia suka dengan negara-negara muslim karena negara-negara muslim pasti pakai air untuk membasuh pup ya 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 gitulah menurutku sih karena faktor kebiasaan ya karena kita biasa di Indonesia itu ya jarang masih jarang ya di Indonesia itu yang pup pakai selain air gitu apa pakai pasir kayak kucing dong gak mungkin gitu ya jadi ya itu karena faktor kebiasaan kita pakai air akhirnya gak biasa pakai toilet paper seakan-akan masih ada gitu masih lengket itu mungkin yang dirasakan Vicky dan gak tau kalau Ruyah juga gue gak tau nih Ruyah muslim atau non muslim gitu ya tapi dia punya darah Turki rata-rata kayak gitu juga sih orang muslim disana ya misalnya Ruyah muslim ya ikut kayak budaya setempat gitu ya mungkin cebok ya pakai toilet paper dan itu terbiasa dan gue gak tau ya hukumnya gimana itu kalau seorang muslim berada di luar negara yang yang populasinya muslimnya sedikit harus ngikutin budaya mereka ke toilet tanpa ada air gitu bagaimana cara menyiasatinya atau atau memang ada hukumnya boleh-boleh aja atau gimana gak 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 tau kalau kalian ada yang berpengalaman silahkan komen ya ini lah ini lah gue bilang introvert pilih tema itu jadi jadi sembarangan gitu ya seolah-olah ya ya apa yang itu-itu yang jadi permasalahan gue ya ketika ketemu sama orang baru bilang ah kira-kira apa nih yang bakal gue pick untuk jadi topik pembicaraan gitu itu yang agak sulit kalau orang-orang introvert ya jadi kadang-kadang kita itu liar bebas karena pengen cepet kan gak agak lama gitu untuk memulai berdua biasanya gue pick yang ada di pikiran gue gitu padahal itu sebenarnya gak sesuai dengan momentum yang ada kayak seperti ini ya memilih pembicaraan tentang pup tapi mereka itu lagi makan teman-teman mereka kalian bayangin untung udah selesai makannya ya tinggal kopi tapi kan pembicaraan tentang pup itu gak gak bagus ada di sebuah restoran apalagi mereka masih menikmati kopinya tapi bicara tapi gak masalah gak masalah kalau Ruyak juga oke oke aja tapi ada mungkin teman-teman Vicky yang lain misalnya ketemu membicarakan ini wow Vicky apa sih bicara tentang ini bisa jadi ya oh my god hey guys hello hello kita di London kita di London sekarang kita akan ke museum 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 alright susah loh action british kayak gitu ya hello what are you doing itu action british dan Vicky bisa sebenarnya action british tapi dia bisa campur-campur gitu ya action british US gitu jadi ya memang kelebihan dia gitu ya action british susah banget ya sebenarnya untuk niruin ibaratnya kayak gini teman-teman ada orang punya bahasa namanya bahasa jawa itu bahasa jawa yang medok bener gitu ada orang yang bahasa jawa itu biasa aja nah bahasa jawa medok itu bisa kebawa sampai dia misalnya pakai bahasa indonesia bahasa indonesia jadi bahasa indonesia medok yang jawa banget gitu nah di inggris juga seperti itu sekira-kira teman-teman bahasa british itu berata kata-katanya sama bahasa inggris sama tapi pengucapannya agak apa ya medok kita berjalan berjalan 30 menit ya kita berjalan berjalan 40 menit aku suka art ya kan aku suka art tapi kalau misalnya nggak boleh merekam tutup tutup guys oh my god sayang banget ya jadi jauh-jauh Vicky ke museum cuma akhirnya tutup dan dibawa sama Ruyak gitu ya mungkin ke tempat lain gitu ya dan Vicky dibilang dia suka banget sama yang namanya yang museum sama art gitu ya 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 itu makanya waktu di Turki kemarin dia banyak ke museum-museum cuma nggak di videoin teman-teman kita cuma dikasih gambar-gambar itu pun dari sisinya Tukba ya ada beberapa foto-foto di instastory dia menggambarkan foto gitu ya tentang art-art gitu ya dan ya itulah gue baru tahu sebenarnya Vicky suka sama art ya makanya dia sering ke museum gitu walaupun kita nggak pernah ngeliat videonya ya informasi itu kita dapat dari instastory-nya Tukba gitu oh ini Tukba terus gue cari kan ngelacak ini di mana oh ini di sebuah museum oh mungkin Vicky kesini sama Tukba ke museum sama Tukba gitu jadi itu yang gue dapat dari instastory Tukba waktu itu gitu ya Tukba 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 room look at that wow love it nice yeah top win guys recycle it's not good you did this I know no don't lie don't lie oh my god dream jadi sama aja sama orang Indonesia buang sampah sembarangan dan gue juga kemarin lagi bikin video tentang vacation gue gitu ya ada di sebuah tempat wisata tapi gue belum keluarin baru satu doang yang camping doang itu sampah juga temen-temen banyak sampah gitu ya dan ini relate banget sama apa yang di video sama Vicky ini ya ternyata di Eropa juga banyak orang yang gak bertanggung jawab ya buang sampah sebarang apalagi itu kan tempat art gitu ya dan ya mereka buang sampah ya jadi perilaku juga hampir sama ya kalau misalnya kayak di Jakarta itu kalau kalian lihat ya pagi-pagi di sepanjang jalan Jakarta yang gue tau Jakarta Timur itu banyak petugas pembersihan orange itu semua bersihin jadi dulu gak kayak gitu temen-temen dulu gak kayak gitu jadi orang karena memang gak dibersihin orang merasa yaudah gue buang sampah aja gitu ya orang juga sama kayak gitu dan menumpuk itu sampah tapi sekarang orang-orang merasa sadar gitu ya sampai jalan-jalanan itu dibersihin temen-temen sama orange group gitu ya dan sekarang bersih banget jadi partisipasi pemerintah itu sangat penting gitu ya untuk mengedukasi penduduknya supaya berperilaku bersih gitu ya dan kenapa di luar negeri bersih kemungkinan sistemnya juga seperti itu enggak hanya dari orangnya enggak hanya dari orangnya pengen buang sampah enggak juga itu harus dididik sama pemerintah yang punya wawenang punya hukum enggak mungkin kita belajar sendiri kita matuhin sendiri enggak mungkin itu harus awalnya ada punishment juga ada macam-macam baru orang-orang akhirnya sadar dan disini juga bisa kita lihat ternyata enggak semua orang sadar bahkan ada yang kayak gitu teman-teman oh iya disini juga percakapan Ruyak sama Vicky udah cair banget udah enggak gugup enggak ada gugupnya sama sekali udah saling bercandain dan Vicky tadi bercandain kalau Ruyak yang buang sampah jadi di titik ini kayaknya udah enggak ada kegugupan jadi yaitu di awal aja yang seperti gue bilang orang introvert agak susah di awal untuk nge-click lawan bicara oke sekarang crazy guys bagus banget loh bagus banget wah lihat gila kita bisa mencari di perjalanan tidak aku suka aku suka menonton dari sini ini suka banget Vicky sama ini jadi ini apa ya Clifton ya Clifton Suspension Bridge kalau di Indonesia ini namanya jadi berubah jadi jembatan gantung suspension sama gantung jadi ini orang arsitek harus ngerti ini suspension bridge jembatan gantung ini dipilih karena bentangannya lebih luas jadi untuk bentangan yang lebih luas biasanya di orang arsitek memilih untuk membuat jadi suspension bridge karena bentangannya jadi sangat luas nah yang kedua adalah nilai estetiknya estetiknya karena bentangannya luas jadi kelihatan bagus apalagi kalau malam ini banyak orang banyak arsitek yang lebih memilih suspension bridge daripada teknik lainnya gitu ya dan ini tertumpu pada gelagar pusatnya jadi perhitungan mekanika tekniknya harus detail banget harus orang yang ahli banget dan arsiteknya juga harus ngerti itu kok gue jadi ngomongin ini ya karena Vicky mau jadi seorang arsitek jadi kita harus detail gitu ya bagus bagus guys oke jadi disini itu kayak perasamanan guys jadi kita masuknya bayar terus kita bisa makan apa aja jadi semuanya itu kayak ada English ada Indian ada Chinese sebanyak lah disini semuanya ada kita tinggal ambil sebanyak mungkin boleh gitu makan dan aku ambil nasi brokoli sama ikan dan ini ada ayam kari ini nasi india ini nasi ya kayaknya nasi indonesia juga tapi ini Chinese tadi oke makan dulu mantap apa ini ini kayaknya all you can eat ya jadi mereka harus booking dulu baru bisa masuk di kemungkinan restorannya penuh banget booking dulu gitu all you can eat biasanya kan cuma apa ya satu ini aja misalnya daging apa beef gitu ya maksud gue kayak susi susi gitu tapi ini semua negara ini bisa jadi inspirasi buat para pengusaha kuliner all you can eat cuma banyak item gue lihat juga di video ini banyak banget mulai dari main course dessert dan macam lengkap bener gitu udah kayak sajian hotel kira-kira berapa ya harganya kalau all you can eat seperti ini kayaknya mahal dan sayang banget kalau gak makan karena gini kan tema dari all you can eat kalian makan sepuasnya sampai kenyang boleh makan tapi gak boleh disisain kalau gue itu bisa habis bisa rugi pengusaha restorannya kalau gue yang masuk ke situ makanya gue bilang biasanya kan daging-dagingan ya karena orang itu punya standar khusus makan daging biasanya kalau udah full banget udah gak nerima lagi tapi kalau yang kayak gini dessert dan macem-macem ini wah itu pasti banyak banget masuk ini banyak banget kalap ini banyak selamat makan akhir oke 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 oh my god kira-kira aja mumpung banget ya kalau enggak ada Vicky mungkin diambil semua dia ini segini-gini jaga image gitu kan tapi emang ya iya ya asik banget ya all you can eat ada es krim ada apa tadi marshmallow pakai coklat ya harusnya Vicky gitu tapi Vicky enggak gitu ya dia kayaknya lagi program diet temen-temen dia enggak mau nyentuh satupun dessert gitu yang manis-manis gitu kan dia bilang dan Oh ya sebenarnya ada klip yang gue lewatkan ya tapi gue enggak mau balik lagi males lah soalnya nyarinya susah gitu ya tadi gue nonton tentang kenapa Vicky menyebut Ruyah itu dream ya karena karena artinya adalah eh Ruyah itu artinya adalah dream atau mimpi gitu ya enggak tahu itu dalam bahasa apa ya apakah dalam bahasa Turki atau kayaknya bahasa Turki deh Ruyah Ruyah nggak ada nggak mungkin bahasa British ada Ruyah gitu ya jadi kayaknya bahasa Turki Ruyah eh bahasa Turkinya Ruyah adalah dream dan kalau bahasa Tukbah itulah pohon surga gitu dalam bahasa Arab makanya kemarin Vicky seneng banget sama pohon ya karena Tukbah adalah pohon surga pohon yang menaungi surga Firdaus Tukbah Oke teman-teman itu aja kayaknya reaksi gua karena sekarang ini lagi sepi-sepinya imun ya nggak ada informasi apapun dari Vicky setelah ketemu Tukbah gitu ya seharian dia ngapain aja gitu seolah-olah lupa sama temen-temennya di Jawa Selatan nggak ngabarin hari kemarin hari gitu ya aduh pada pusing temen-temen gitu ya padahal itu imun babon banget tapi tetep aja perlu asupan imun gitu ya gua nggak tahu kenapa gitu ya harus kita tahu apa yang dilakukan Vicky dan Tukbah sedangkan mereka nggak ngasih info sedikitpun gitu ya Oke gitu aja temen-temen jangan lupa like comment and subscribe bye bye